selamat menikmati untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi Nah, karena hubungannya dengan sejarah bumi, maka pembahasan ini bakal panjang banget dan banyak hal yang akan kita bisa pelajari di sini Oke, langsung aja yuk kita mulai Skala Waktu Diologi digunakan oleh para ahli geologi dan ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi Dalam penentuan skala waktu ini digunakan dua cara, yaitu satu dengan menggunakan fosil dari makhluk purba Hal ini digunakan sebagai dasar pengukuran dari skala waktu relatif yang mengandalkan fosil-fosil dari makhluk purba, baik binatang maupun baklis Fosil record adalah sejarah kehidupan yang terdokumentasi oleh fosil-fosil yang terpreservasi di dalam batuan sedimen Fosil-fosil yang berasal dari spesies yang kehidupannya bertahan dalam waktu singkat dapat digunakan untuk menentukan umur batuan Di mana teknik ini dikenal sebagai biostratigrafi Penggunaan fosil indeks tadi harus memiliki kejelasan Di mana fosil tersebut harus memiliki sebaran yang global dan menempati rentang waktu yang pendek Karenanya hati-hati dalam menentukan fosil, jika tidak fatal dalam menentukan umur batuan Yang kedua dengan menggunakan isotop radioaktif yang merupakan kandungan kimia yang terdapat dalam batuan Penentuan berdasarkan isotop ini dinilai memiliki tingkat kesalahan yang relatif sangat kecil Berdasarkan interpretasi catatan batuan, ahli geologi telah membagi 4,5 miliar tahun sejarah bumi Menjadi unit-unit yang mewakili jumlah waktu tertentu Secara keseluruhan, waktu ini mencakup membentuk skala waktu geologi Tabel periode geologi yang ditampilkan di halaman ini disesuaikan dengan waktu dan tata nama yang diusulkan oleh International Commission on Stratigraphy Dan menggunakan standar kode warna dari United States Geological Survey Bila kita lihat tabel ini, tabel ini bermula dari masa tanpa ada kehidupan Sampai kepada masa manusia modern Dan dalam tabel ini kita menggunakan 4 istilah Yaitu kurun, masa, zaman, dan kalak Sama yaitu masa hadain atau priskohan Dikenal sebagai masa tanpa kehidupan Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu Yaitu pada saat awal mula bumi terbentuk Fase ini merupakan hasil tumbukan berbagai benda angkasa Akibat ledakan yang sangat dahsyat pada masa itu Kita mengenalnya dengan istilah teori Big Bang Pada masa ini, atmosfer belum terbentuk Dan juga kondisi bumi dipenuhi dengan batuan pijar Hadeyan sendiri diambil dari bahasa Yunani Yang berarti Dewa Neraka Untuk menggambarkan kondisi bumi yang penuh batu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!